buku A, buku B, seolah-olah semuanya benar ya kadang-kadang yang salah kelihatan benar, yang benar kelihatan salah abu-abu dan seterusnya nah ini akan kita hindari dan kita akan menjadi bahkan pelajar Bancasya yang berpikir kritis kemudian saya mengingatkan kembali yang sudah kita dapatkan dari sosialisasi dan wajiban guru yaitu mendapatkan pelatihan yang sisi dari guru pemimpin nah saya sama Pak Seri Dodo Ananto jadi ketua dan wakil akan memberikan pelatihan yang sudah didapatkan kita ingatkan yang hari ini kita laksanakan kemudian kita akan mengajar minimal 100 siswa boleh untuk mata pelajaran yang berbeda atau tingkatan yang berbeda ke depannya seperti itu ya nanti kita akan bicarakan eksemen simulasi setelah pelatihan hari ini juga termasuk ini termasuk yang sudah kita peroleh ya yang sudah kita peroleh dan yang ketiga sebagai kita bertanggung jawabannya menyerahkan dokumen-dokumen materi pengajaran yang disampaikan ke siswa ada foto ada daftar siswa itu segala balik sosialisasi nah kemudian kita apa itu diberas sedikit kayak cukri dari apa situs bebrass resmi ya bebrass itu didirikan di Lituania oleh Profesor Valentin Daging dan seterusnya nah bebrass itu adalah nama untuk beef beef dalam bahasa Indonesia artinya berang-berang bebrass dipilih sebagai simbol tantangan atau challenge karena one diberas berusaha keras untuk mencapai target secara sempurna dalam aktivitasnya sehari-hari ini terlalu panjang sampai di situ saja jadi diberas itu ikonnya kita pilih untuk kegiatan kita kemudian nah kita masuk ke pelajaran yang inti apa itu berpikir komputar siama atau komputar siama thinking ini adalah metode menyelesaikan persoalan dengan penerapkan teknik atau konsep yang berkomputer atau informatika nah caranya adalah ada soal-soal yang berhasiswa berpikir kritis kreatif berkonsep komputasional dalam menyelesaikan persoalan nah pada dasarnya titik itu ada empat fondasi utama mengapa dinamakan berpikir kritis kreatif kreatif dan itu ada empat disingkat DPAA D yang pertama dikomposisi ini artinya memecahkan data proses atau masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah diatur nah nanti seharusnya itu ya diantaranya kalau masuk dikomposisi ada yang kedua pattern atau pengenalan pula menganggap pula keren dan keteraturan dalam data nah yang kemudian yang ketiga yang warna burung-muda abstraksi yaitu membuat masalah lebih bisa dimengerti dengan mengurangi detail yang tidak perlu atau disederhanakan ya dari yang abstrak menjadi simpel yang disederhanakan jadi udah dimengerti kemudian yang terakhir alubaritma atau mengembangkan instruksi langkah demi langkah untuk pemecahan ini dalam masalah serupa untuk langkah-langkah ya kalau ada sifat langkah-langkahnya itu jelas tidak ambigu ya nah nanti soal-soal yang akan kita pelajari dalam sisi itu mengandung empat unsur diantaranya yang akan empat unsur dikit kemudian bagaimana cara melatih titik itu ada empat yang pertama vibrational atau latihan nah kemudian yang kedua analisis data dan kekejaan modeling atau simulasi dan programming nah untuk hari ini kita akan fokus yang pertama saja yaitu vibrational yang akan digunakan soal-soal tantangan vibrational setelah membuat itu untuk itu kita langsung latihan lebih dahulu langkah-langkah membuat akun gitu ya nah kita buatan akun ini nanti kita silakan kita sebelum kita langsung membuat membuat akun itu kami persilahkan di kalau ada tanda jawab terkait dengan yang sampaikan tadi oleh Pak Witt nanti juga mungkin ada tambahan dari Bu Cecil kami persilahkan begitu kita berikan tolong ya benar silakan Bapak Ibu pekerjaan yang disampaikan tadi itu tadi langguman yang kami terima barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan apa apa dan bagaimana silakan kita mengajarkan di kelas di sekolah tidak 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 sadari yang terbaik Siti ini jika ada dua cara yaitu bisa menggunakan komputer atau tanpa komputer maksudnya prosesnya seperti itu jadi yang namanya komputer tidak harus pakai komputer itu tidak tapi prosesnya jadi ada yang pakai komputer ada yang tidak untuk strateginya nanti saya berikutnya bagaimana cara mengajarkan itu ada ada soal soal ada juga yang tanpa soal namanya aktivitas aktivitas fisik ada juga problem solving dan jika ada cara lagi yang tanpa kita sadari itu ya yang juga ada di pelajaran kalau saya sendiri matematika pakai hot ya baik order thinking itu juga mirip-mirip Siti itu ternyata tanpa tanpa saya sadari jika sudah pernah mengajarkan ke anak-anak itu tanda silahkan kalau ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu hari ini kita harus mengetahui pengetahuan dan kerampilan dalam CT itu seperti apa ayo silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti akan diperkat oleh Ibu Sisil apa yang disampaikan oleh Antri sebut lagi apa yang rara-raara kelelatan sebagainya silahkan Bapak Ibu kita sampai santai sebetulnya pengetahuan sangat luas sekali saya ambil sembangnya saja jadi Siti itu seperti itu ya di antaranya ada itu saja yang akan kita masukkan ke kelas-kelas ke siswa supaya Bapak Ibu juga punya gambaran mohon ikan Bu Sisil barangkali memberikan tambahan ataupun apa yang harus kami miliki di dalam pengetahuan dan kekampilan dalam Siti ini kami silahkan Bu Sisil ya Pak ya terima kasih apa itu apa yang sudah disampaikan merupakan merupakan namanya itu memang poin-poinnya sudah masuk semua untuk pengantar tentang Siti ya kalau materi itu apakah Bapak Daniku sudah dapat semua seperti ini yang tertampil di layar di komposisi itu dari sesuatu yang besar terdiri atas komponen apa saja misalnya yang sebuah bubir itu bagian-bagiannya apa saja kemudian pengenangan pula mengalami pola-pola tertentu dari satu objek objek betul-betul yang pada saat itu belum kita perlukan jadi kita mengabstrakkan kita fokus pada permasalahan yang kita hadapi saat itu kemudian berikutnya algoritma itu tahapan-tahapan jadi dalam jatuhkan suatu masalah pasti ada urutan tahapan-tahapannya itulah algoritma nah kemudian pasti semuanya ditambah evaluasi untuk melihat memastikan solusi kita baik atau tidak masuk akal atau tidak gitu jadi intinya Siti itu dilihat secara definisi pengertian memang kemudian kita perlu berlatih gitu untuk suatu permasalahan ini masuk mana di komposisinya itu di bagian mana kemudian oh permasalahan ini polanya dan mungkin nanti di setiap permasalahan itu tidak harus keempat-empatnya ini muncul jadi kita nanti bisa melihat dari permasalahan ini aspek apa yang muncul yang bisa dilatihkan ke siswa-siswa kita bahasanya itu yang perlu saya bukan perlu yang saya ingin tambahkan tekan-tekankan yang sudah disampaikan oleh Pak Ibu-Ibu tadi begitu nonton terima kasih Bapak Ibu silahkan kalian ditanyakan terkait dengan sisi ini supaya nanti kita melangkah lebih baik artinya kita akan tahu dari si pengetahuan si itu apa penambahan apa dan sebagainya sebelum nanti kita langsung ke aplikasi untuk login kemudian Tunggu kami bersalahkan Bapak Ibu bebas ini mau nanya apa-apa kita juga sama-sama belajar santai aja kenapa namanya berbicara komputasional jadi ada orang juga yang terus begini walaupun kita mau belajar dari komputer iya sih memang itu tidak 100% salah jadi cara berpikir ini prinsipnya seperti orang komputer atau orang informatika dalam mengelesaikan permasalahan kalau informatika itu ada tahapan-tahapan tertentu yang ujungnya itu kami membuat program jadi dari suatu permasalahan nyata kami mengelesaikannya dalam bentuk perangkat guna atau program nah tahapan-tahapan itulah yang kemudian diadopsi mulai seti ini jadi kalau komputer itu kan semuanya harus terdivinisi dengan baik harus terurut ini saya coba pasti karena ternyata cara berpikir seperti ini kita perlukan saat ini dengan perkembangan teknologi digital yang sudah luar biasa begitu ya bukan kita dipikir tapi kita berpikir mengikuti itu karena nanti akan banyak yang diharapkan akan banyak manfaat dari situ kalau kita misalnya melihat suatu permasalahan besar kita bisa memecahkan menjadi beberapa permasalahan kecil-kecil nanti akan lebih mudah kita menyelesaikannya makanya seperti itu kemudian secara algoritmik kalau memang perutannya itu sudah benar-benar bahagiannya seperti itu dan itu kita ikuti pasti nanti hasilnya akan lebih baik dibandingkan kita mengerjakannya secara seragitan itu hal-hal sederhana yang mungkin untuk apa ya dalam bayangan saya untuk nanti mengajar anak-anak SD itu lebih enak diberikan begitu dengan analogi-analogi sederhana saja supaya nanti kita apalagi kita pilih SD supaya ini tidak mudah juga gampang menjelaskannya baik ini ini ada terpanyak yang kita rupiah tadi disampaikan kata-kata kuncinya yang terus kita kita pakai rupiah satu hal nanti kita ngobil apa itu Siti nanti nanti kemudian siapa yang harus menjalankan Siti apa itu Siti siapa yang harus menjalankan Siti mengapa harus tidak Siti kemudian kapan Siti mau dilakukan kemudian dimana Siti harus dijalankan lalu yang terakhir bagaimana menjalankan Siti itu kan begitu sebenarnya di sini yang harus kita pakai anak-anak SD terima kasih terima kasih saya lupa kelewatan ya terima kasih ada pertanyaan tadi 4W 1H 5W 5W apa itu Siti Siti itu adalah metode menyesuaikan persoalan dengan mengatakan teknik ilmu komputer atau informatika itu tidak dijelaskan oleh Dr. Sisil tadi Dr. Sisil itu sudah jelas dari situ ada 4 komponen DPA saya singkat itu arti Siti kemudian tentunya yang kedua siapa yang harus menjalankan Siti nah ini adalah pertama-tama adalah pengajar kan ada gerakan pengajar yang pertama-tama adalah pengajar kemudian siapa target atau sasaranya adalah siswa supaya menjadi pelajar pantasila seperti yang diusung oleh Bapak Menteri itu yang terpertanyaan siapa jadi yang ternyata itu adalah semua komponen dalam pendidikan mulai dari Menteri Pendidikan sendiri sudah mengusung kemudian guru kemudian siswa kemudian juga mungkin orang tua yang mendampingi itu target-targetnya kemudian yang ketiga mengapa Siti itu digalankan tadi sangat penting sekali alasannya ada beberapa diantaranya kalau karena kalau kita menerjakan pakai cara ini itu hasilnya lebih baik daripada tanpa Siti yang seragutan tadi ya yang sudah dijelaskan oleh apa tadi desain pembina kita cakap tadi nah itu untuk alasan mengapa dan yang kemudian yang berikutnya itu Siti itu juga efektif efektif dan di pendidikan kita itu belum semuanya menggunakan penerapan Siti makanya ini sangat penting sekali di era yang sekarang dan yang akan datang dan sebenarnya sudah ada cuma belum membumi mungkin atau belum menyeluruh itu alasan mengapanya dan yang ke-3 yang ke-4 itu kapan akan diterapkan Siti itu sudah mulai dari tahun 2000 berapa ya untuk berapa gitu ya dan sekarang dan yang akan datang untuk kapan nah yang ini kita sudah lakukan waktunya kita sudah pengebasan ke hari ini kemudian nanti kita akan bercerakan waktu yang tepat untuk eksem kita eksem kita itu kapan nanti kita akan bercerakan lebih lanjut kemudian pertanyaan yang berikutnya gimana itu ada dua itu menggunakan tempatnya menggunakan daring 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 itu bagi cara-cara seperti ini itu tempatnya pakai Google Meet atau Zoom atau apa ya kemudian bisa juga nanti tetap buka tempatnya di sekolah dari sekolah maupun bisa juga dari rinma nah itu untuk pertanyaan gimana kemudian yang ke-6 bagaimana caranya atau syarat-syaratnya untuk masai citi yang pertama adalah kita wajib mempunyai email syaratnya adalah mempunyai email untuk dulu ya untuk dulu itu wajib mempunyai email ada perangkat perangkatnya ada laptop atau HP kemudian kita langsung membuat akun yang pertama yang akan kita terjakan itu cara-caranya akun dulu kita login my akun dulu buat dulu baru kita melakukan selanjut ke dalam itu ya guru sudah bisa memulai terlebih jauh maka kita akan cara selanjutnya adalah kita akan mengajarkan atau menginfus istilahnya ini kelas kelak kelas 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 tidak harus ya tapi ada saat tertentu ya kita memiliki email juga seperti kita memiliki perangkat komputer kalau di peta-peta besar ya seperti kita mungkin sudah ada dan memiliki HP atau diperlukan sehari-hari tetapi mungkin kalau di daerah-daerah mungkin tidak harus untuk anak-anak, tapi untuk guru wajib itu untuk pertanyaan bagaimana caranya atau bagaimana sampai disitu dulu Pak Ududa apalagi sudah jelas kalau belum ada yang terimakas mohonkan hantuannya saya kira sudah jelas kalau saya ngomong Bapak itu silakan Bapak itu kalau ada yang ditanyakan sebelum kita mampu mencukup saya pun kalau kamu mau tapi Bapak Ibu kita nanti saja Bapak Ibu kita tidak serius ini masorong buah ini buah akan datang karena tugas Bapak Ibu nanti bersama kita semua adalah memelakkan ke sekolah kita masing-masing ketuk tulang dia ketuk tulang kita mengapa kita lihat tadi ya kapan kapan dimana dimana yang terakhir ya tadi untuk guru itu pertama wajib memiliki email kita siapkan email berarti harus ada proses yang ada laptop ada HP ya yang bisa masuk ke Google atau gimana email itu sebarangnya yang penting yang aktif ya yang masuk saya juga membuat langsung ke ini pelatihan pertama itu pelatihan soal dulu baru ada aktivitas ada program software dan langsung ke mapel ini membuat akun ini maksudnya ya buat akun untuk masuk ke Fibras Fibras ya gitu kemudian soal ada aktivitas untuk aktivitas ini saya belum menguasai dikir apalagi yang pakai komputer saya dari-dari belum ada yang kata komputer saya juga sedikit ada mengerti tidak paham sudah saya praktekkan yang aktivitas kemudian program juga baru dapat pelatihan kemarin tapi saya belum mengerti Google ya program nanti kita lalui bisa kemudian ke mapah pelajaran ke mapah pelajaran yang kita sadari tanpa kita sadari bisa merahkan Sisi yang 4 komponen DDA tadi ya nah gitu caranya seperti ini baik apa apa dilanjut ya kalau cukup kita lanjut untuk latihan membuat my iphone dulu ya bisa langsung buka ini ya kita sama-sama ini buat akun pertama kali kita klik di sini ya nyutup nyutup nah kita klik bisa langsung pilih htp-p2x pelatihan di latihan nggak apa-apa latihan beberapa.ipb.ac.id Latihan beberapa disambung ya Latihan beberapa disambung kecil semua IPB.ac.id Klik ya? Ya, ya diklik Di enter aku diklik Sudah, sebentar ya Bapak-Ibu, saya menariknya Jangan itu juga Bapak-Ibu ya Ya, Bapak-Ibu mengikuti Bisa di Caranya bisa di Klik disini tadi ya Pak, minimise Terus buka lagi Atau klik tambah ya Nah, seperti ini Tampilannya seperti ini Kemudian kita akan klik Login pojok kanan atas Nih, login pojok kanan atas Klik apa ya? Yang di bawah Ya, di klik You are not log Login ini ya Login ini ya Login ini ya Oke, sudah di lakukin Sudah, sudah Business name Sudah Kalau sudah, kita klik Create new account Account Create new account ya Create new account ya Create new account ya Ini karena saya jangan daftar Sudah ada Kalau belum ini kosong nih Saya belum daftar ya Pak Ya gimana tadi? Kalau belum daftar Ini klik Create new account Sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah Klik Klik, lihat Klik, 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 klik Sama-sama ya Terus, isi username Nah ini yang harus ingat-ingat Jangan lupa ya Apa-apa Dua aja mungkin bisa ya Username Username Urut kecil Sambung semua Tanpa spasi Kalau pakai spasi Ada underspot Ini nama Username-nya Pak Nama kita atau gimana? Oh, nama kita Tudah Misalnya Widodo Kalau saya ya Tanggal lahirnya 05 Saya 05 Oh, gitu Oke Sisi Ya 05 Tanggal lahir Atau tanggal lahir 30-71 Misalnya Tahun Yang penting Tanpa spasi Kalau tanpa spasi Ada pakai Underspot Gini Dots Underspot 05 Tapi kalau Lebih muta Gak usah Sepasi 05 Gitu Ada Kalau misalnya Saya Lah Apa Ya Itu Dua Tiga Lebih dari Memang Lebih dari Memang Lebih dari Memang Tapi lebih Lebih baik Bebas 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 Beli 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 Sama Ampa yang lain juga boleh yang gampang diingat ini pasitnya nama anak saya reyrena 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 ini pasitnya sama ya saya punya pasit email sama tapi alamat intinya yang berbeda pasitnya sama semua kemudian klik email alamat email kita saya coba yang lain coba yang dari dari sekolah dari sekolah wikudu saya Fianne Fianne FCH nah kemudian klik email klik email klik lagi yang sama dengan di atas di duduk ini lagi ya yang lagi yang yang lagi yang di atas Ska 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 D D oh iya ini yang harus di tepat ya dikata di buku atau gimana nih kalau ini lupa nanti gak bisa masuk terus sekarang kita isi batas selanjutnya tiga itu nama depan nama depan nama depan nama depan nama depan nama depan kejadian nama akhir ya nama akhir ya nama akhir ya nama pertama surname nama akhir oke sekarang kita isi kota Tangerang kota Tangerang ya boleh juga Jakarta Barat ya di belas ini boleh kota tempat bekerja kota tempat tinggal ini tempat tinggal aja saya kalau yang satunya saya Jakarta Barat ini bisa coba bikin dua kemudian darat Indonesia kota Tangerang ya kita cari Indonesia yang berubah iya apcpdhi indonesia 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 kalau sudah terakhir sudah isi semuanya kemudian kita klik klik my new account klik yang anak guru paling bawah klik-klik nah kita tunggu ya itu ada kesannya continue kita buka email kita klik email yang saya harus pulang nanti kita cek di info email kita yang kita tapi nanti bisa pakai HP Pak sebetulnya saya pakai laptop saya buka laptop juga nih bahwa ini sementara masuk jika oh oh kok masuk belum lagi proses kali ya bentar saya tidak disini saya suka pak pak email setelah bisa enggak ya eh di kantanya yang enggak ya oh di kantinya dulu kali ya belum masuk kantinya dulu ya Oh enggak ya selanjutnya selanjutnya klik yang warna biru tulisan warna biru htp latihan di beras selanjutnya ya klik warna biru ya ya oke saya klik ya nah udah saya satu kali ya keluar kontinus nah kontinusnya 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 ya ini kontinusnya klik ya di klik klik ya berhasil kita sudah masuk saya sudah berhasil ya berhasil 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 itu rasanya juga berhasil IPB University berhasil ya seperti ini 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 yang tadi yang sudah ya sudah 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 berhasil ini terus selanjutnya kita tutup kita tutup juga gak apa-apa ini kita tutup ya kita tutup ya kita kita mulai dari awal tapi kita berhasil kita sudah punya nah nah kalau sudah seperti tadi kita akan latihan soal kita baru bisa mulai latihan soal ini ini kalau itu kita ini teman-temannya pasti sudah oh 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 ini ini kita klik latihan di IPB.AC.id ini yang pertama kalau sudah berhasil kita kawal dulu, nanti kita masuk lagi ya biar apa kita kesehariannya kalau sudah berhasil membuat ini membuat misalnya sudah begini, nanti kalau mau buka ya harus melancarkan seperti ini ya ya iya pak misalnya seperti ini dimasuk misalnya ada bisa ini kalau mau masuk lagi caranya seperti ini nah lajarannya klik latihan bebas di IPB.AC.id cara yang pertama seterusnya klik yang mau dipilih kalau TK yang ini latihan masih kecil terus kalau SD latihan tantangan bebas di tingkat SD kalau kalau lantan tantangan bebas di sini nanti setelah ini kita ditanya apa 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 honorary tapi yang lintat yang ditanya aja 2 kali gua di di 05 tapi kita kita klik tingkat saya punya dua akun tapi saya pakai akun yang seperti ini itu langsung bisa jadi kalau begitu juga pakai laptop yang sama ini tidak kesimpulannya kalau lupa pun tidak kesimpulannya begini passwordnya kalau sudah sudah ditulis langsung login ya jadi kalau seperti ini kita set aja kita bisa supaya laptop itu sudah masuk kalau langsung sudah langsung muncul seperti ini maksudnya apa pak? save password itu ya? ya save password ada tanya-tanya kan kita klik save aja save password user name password save atau never? save password ya kalau kalian lihat yang sama dia akan muncul password ini sudah muncul sendiri kita harus masukin save ya oke baik nah kita lihat foto-foto yang sama sudah muncul kita klik and roll me lapan buat berikutnya ada di sini nih ada di sini ada di sini ya nah login kata-kata ya situs klik and roll me klik and roll me klik and roll me klik and roll me ya betul kita latihan yang lama dulu ya kita klik latihan yang sebelum tangan diberas dari 19 tanda merahnya juga tanda merahnya juga ini 40 menurut ya waktunya 40 menurut kita kerjakan selamat menikmati kita klik 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 air ke lapangan yang ada puluhnya yang bersebelahan dengan Danau apa yang bersebelahan dengan yang sudah di dalam air 3 barusan di setiap barusan ada 4 Oh iya ini berang-berang ingin kejarat bunga kubu lebih cek dari kaca dan kaca bunga biru tanya-tanya ketanyaan iya 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 kucuknya saya Tantangan Baris mana yang Kegiatan uju berang-berang ini Jawabannya ditulis Barisan 1, 2, 3, atau semua barisan itu ya Ya betul Select 1 Nah itu diklik salah satu ini Jawabannya yang mana Karena kita masih lagi masalah-salah Saya juga enggak Setelah berapa hari Semua area yang berbohong Diisi air Setelah berapa hari Ayo berapa hari Kalau bacanya enggak kelitin Ini harus kelitin bacanya Saya juga baca jawabannya Bahasa yang kedua Saya ya Saya klik kedua Bapak Saya cek ya Saya cek ya Baca boleh sih Benar enggak ya Pandang benar Baca salah gimana Bapak Oh bener ya Bener ya Bener ya Saya juga bener Ngawur Kata saya Sama Iya Ngawur saya Kalau sudah Klik Alaman Soal nomor 2 Bapak Oh ini Oh next page Next page Next page Next page Atau halaman kedua Bisa Bisa Dua cara Cara next page Atau cara Klik yang atas tadi Yang soal nomor 2 Ada dua cara ya Bisa klik sini Bisa klik sini Bisa suka Klik loncat Yang keempat ini ya Enggak bisa Sudut ya Enggak harus Sudut Nanti lain kali jangan Masalah Salah Ini karena Coba-coba ya Kalau salah Ini kendera Dari Salah Gak apa-apa Ini Ini kendera Dari Skotlavia Kalau gak salah Skotlavia Agak merah Kutih Biru Merah Skotlavia Terus Berapa banyak Sampah yang akan Dipunggu oleh Boris Menggunakan Instruksi tersebut Waduh Ini Harus Dicek Betul ya Sementara Masalah dulu Sementara Ini Kalau Dicermati Betul Bisa Kita Lombat Banyak Waktu Pasti Bisa Cuma Lama Saya Lemah Sebetulnya Bisa Cuma Darna Buru-buru Ya Gak Tau Ya Kemudian Garis Ini Berapa Banyak Sampah Waduh Ini Bagaimana Saya Cek Banyak Bener Ya Pak Astaga Tidak Tidak Tentu Pak Terdak Siap Nilai Tidak 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 semuanya pilihan ganda Berarti masukin kita Soalnya tidak-bidah Tidak sama ternyata Saya dikasih jawab Berapa buah Jawabannya ngatik sendiri Iya ngatik sendiri Sudah tepat Ini perkalian apa ya Oh ini perkalian lima Ya Empat kali lapan Empat kali Enam Pak Kudu Isikan sebuah bilangan bulat Oh ini sebuah bilangan bulat pak Iya karena buruk-buruk jadi enggak gini ya Berapa buah bunyikan dapat dibuat oleh emi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam kali ya Lima lah saya lima pak Terus Naik tiknya Salah Oh gitu ya Oh iya bisa langsung dicek sih pak Yang saya jawabannya salah Enggak apa-apa pak Berikutnya ini saya nomor empat Saya ngeceknya Tentukan orang-orang Berang-orang Dalam tiga barisan Di setiap barisan Ada apa dua Terus Tanya Ini Ada Itu berang-berang Ini Agar dua Ini Ini Jawabannya Itu Harus Melalkan Yang memenuhi Keinginan Kebukan Oh iya Malu Harus Kedua untuk gerakan kelima diisi sampai 0 ya kalau udah selesai nanti kita bisa lihat nilai kita ini pola juga ya gerakan 1 seperti ini gerakan 2 gerakan 3 gerakan 4 gerakan kelima apa ya ini seperti tes IQ Pak dulu saya pernah pola-pola gitu waktu saya melamar pekerjaan dulu ya berdiri setengah berdiri tidur tidur kaki pola selanjutnya kenapa di quiz navigation itu jawapan pertama hijau berarti benar yang kedua merah yang kelima ini tidak ada hijau nggak ada merah cuma matanya atau ungu atau apa-apa benar-benar sama ya oh yang kelima apa isinya Pak mungkin bapak diisi dulu aja berarti saya pekiswi itu ya ini ya nggak itu diisi ulang Pak oh ini jawabannya oh iya tapi ini jawab lagi di klik sudah jawabannya gambar kalian 5 di bawah your answer is specially correct you have correct select belum jawab itu Pak ya klik ulang dulu sudah ini tidak bisa bisa lebih dari satu itu Pak oh gitu lebih dari satu maksudnya sampai benar-benar jadi kalau biasanya itu kan ada di baris-baris jawaban itu ada yang bulat ada kotak dan kalau seperti ini tuh dia bisa lebih dari satu Oh biasanya jawabannya satu Oh iya Oh iya Oh iya muncul paling banyak dibanding Bapak-Ibu yang lain bagaimana Bapak-Ibu apakah sudah bisa masuk atau belum yang tadi belum masuknya di selalu buat itu tadi Pak selalu buat akun-akun oh ini sudah dulu ya Oh ya bermata bermata Oh iya selesai semua terus di klik apa tadi ya saya malah buruk-buruk finish ya finish kalau udah muncul seperti ini ini support and finish submit power and finish kalau sudah ini ini seperti ini saya selesai ini saya yang benar sebagian jadi masih ada yang benar-benar itu tadi bapak ini berapa saya nilai satu mobil kan tadi saya petis petis tadi kalau sudah bisa sudah sudah disambit kalau sudah selesai saya coba ya sudah selesai saya coba ya ini saya nilainya 55.56 kalau disambit baru nilainya ya iya dan nilainya seperti ini coba saya klik nah itu gini ya samit orang gini ya iya nanti tinggal seperti ini pak ini yang benar 3 salah 2 kok nggak ada gini pocah kiri atas di klik udah nggak ada nilainya ya nah saya kembali ke latihan nantang bebas tuh di klik ini pak pilih finish seteng kalau sudah submit all finish sudah sudah tadi terus munculnya seperti ini nah munculnya seperti ini latihan nantang bebas nilainya kembali tapi ada di sini di dalam bapak di dalam ini ini nilain bener bener 3,33 dari 6 soal grade 50,56 oh iya ya ya di atas Oh ya ini saya ada nombor 1 betul nombor 2 salah tiga salah 4 betul 5 betul 6 betul sebagian disini keluarnya seperti tadi yang kita keluar sudah ini kita silakan nanti kita mau masuk lagi langsung lihat disini ya seperti tadi ada dua cara boleh langsung klik menu-menu ini bisa lagi ulang-lagi dari sini ya melatihan tantangan bebas 500G saya nggak harus memasukkan lagi sudah otomatis ada disini tinggal lansi kalau mau masuk lagi ya nah ini sudah tadi yang nomor 1 sudah dikerjakan bisa nomor 2 bisa nomor 3 seterusnya dan seterusnya yang 2018 dan seterusnya kita bisa